Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan talk sesekitar Minang Bersama saya, Serli Mauren Natasia Pemirsa Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar di tengah pandemi 19 Nah bagaimana agar tidak saja aman bagi masyarakat Namun kualitas dan mutu demokrasi dalam penyelenggaraannya pun terjamin Nah pilkada di tengah ancaman wabah bagaimana pula mengantisipasi minimnya tingkat partisipasi Kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini Ketua KPU Bukit Tinggi Bang Heldo Aura Kita sampaikan narasumber kita hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Sehat sangat sehat Semangat Semangat 45 Perjalanan Bukit Tinggi ke Padang bagaimana? Aduh cukup melelahkan juga ini Karena macet yang luar biasa ini ya Di Simpong Kota Baru Jadi Alhamdulillah sudah sampai di Padang dengan kondisi yang sangat baik Tentunya dengan semangat ingin berbagi informasi dengan pemirsa kita yang ada di rumah Benar sekali Nah Bang Herdo sebelum kita masuk nih pembahasan kita mengenai pegadaan di tengah pandemi COVID-19 Karena 2020 ini sepertinya tahun yang luar biasa untuk kita semua Penuh kejutan juga Kesiapan mental kita benar-benar sangat digoda ini Bagaimana ini keadaan KPU Kota Bukit Tinggi Bang? Ya KPU Kota Bukit Tinggi Sangat baik sekali Alhamdulillah Pada saat ini kita sedang menyegarakan tahapan Ya ada tiga tahapan yang kita laksanakan Yang pertama adalah verifikasi faktual calon persorangan Satu calon gubernur Tiga calon persorangan wali kota Kemudian tahapan kedua yang kita laksanakan saat ini adalah Pembentukan PPDP Kemudian yang ketiga adalah Pemutakhiran data pemilih Jadi ketiga tahapan ini Kita laksanakan dalam masa pandemi yang masih saat ini Trendnya masih trend naik ini Iya betul-betul Sangat masih viral juga ya Sangat iya Kita fight ini dengan kondisi pandemi saat ini Benar Bagaimana ini sebenarnya kesiapan dari KPU Bukit Tinggi sendiri Menghadapi Pilkada 2020 ini di masa pandemi ini Bang? Ya jadi kesiapan KPU sendiri Termasuk seluruh Indonesia ya Jadi khusus di Kota Bukit Tinggi itu Pada saat tahapan verifikasi faktual saat ini Kita mempersiapkan seluruh petugas Itu dengan alat APD-nya Ini lengkap ya Termasuk masing-masing petugas itu mempunyai apa? Facial Kemudian dilengkapi juga dengan hand sanitizer Kemudian sebelum mereka turun ini Kita juga sudah melakukan rapid test terhadap yang bersangkutan Nah ini sudah dilaksanakan Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk Meredam ya kecemasan masyarakat secara luas Bahwa petugas kita yang turun itu sudah aman dari COVID-19 Jadi sebelum ke lapangan ke masyarakat pun sebenarnya mereka sudah melakukan beberapa tes ya? Ya sudah melakukan beberapa tes Jadi pada saat nanti bertemu masyarakat Masyarakat tidak khawatir ya? Jadi petugas kita ini sudah benar-benar bersih atau ya dikatakanlah tidak mengalami gejala-gejala yang menunjukkan gejala COVID-19 Karena sangatlah wajar mungkin ketika petugas datang ke rumah warga Untuk verifikasi juga atau pendataan itu Tentanglah wajar jika ada kekhawatiran di tengah masyarakat Karena masih wabahnya COVID-19 ini Bagaimana itu Bang Heldo? Apakah di lapangan ada kendala yang dihadapi oleh para petugas ketika mendata ke masyarakat? Ya jadi wajar Jadi pada saat sekarang ini Ya sebagian petugas itu ada juga yang ditolak oleh masyarakatnya Karena ya isu-isu negatif terkait dengan beberapa petugas kita itu Yang diisukan ada positif COVID-19 Jadi warga masyarakat ada juga yang menolak Jadi ya cuman karena petugas kita ini sudah piawai Itu mereka berkira sama dengan RT dan RW Akhirnya bisa mendatangi warga yang ada di masing-masing kelurahan Jadi Alhamdulillah sampai pada saat ini Sebenarnya verifikasi faktual itu sudah kita laksanakan hampir 100% Ya Jadi Alhamdulillah ini tidak ada kendala-kendala yang luar biasa yang kita alami Cuman ya namun tentu apa semacam isu gesekan di tengah masyarakat Ini luar biasa terkait dengan COVID-19 Jadi kita tetap meredam agar masyarakat tidak gelisah dengan kondisi saat ini Tentunya mungkin dari para petugas pun kerjanya lebih ekstra ya Karena tahunnya berbeda, masanya juga berbeda saat ini Nah Bang Heldo, bagaimana ini untuk kesiapan dari KPU Kota Bukit Tinggi sendiri Untuk menghadapi jelang pilkada di Desember 2020 ini Beberapa rangkaian kegiatan juga sudah dilaksanakan Nah untuk masa mungkin September nanti ketika pendaftaran maka calon Bagaimana ini sistemnya? Jadi memang protokol kesehatan ini diterapkan di setiap tahapan Mulai dari saat ini faktual kemudian nanti ada pemutakiran datar pemilih Ada coklat nanti yang dilaksanakan oleh PPDP kita Ini tetap diterapkan protokol COVID-19 Termasuk nanti pada tahapan pencalonan Pencalonan ini kita laksanakan nanti di tanggal 4 sampai dengan 6 September Jadi salah satu protokol COVID yang diterapkan itu adalah Berkas yang disampaikan oleh bakal calon ini nanti dimasukkan ke dalam plastik Kemudian nanti tim ini dibatasi juga untuk masuk ke kantor KPU nanti Kalau biasanya kan ramai ya mengantar Bapak Slonnya Tapi pada saat kondisi pandemi saat ini Khusus tahapan pencalonan ini ada protokol tertentu ini Jadi ya minimal pesertanya ikut dengan Bapak Slon itu harus memakai masker Kemudian seperti disampaikan tadi berkasnya harus ini Harus disterilkan Jadi agar nanti tidak terkontaminasi petugas kita yang menerima Memang antisipasinya memang harus luar biasa sekali Termasuk nanti petugas kita juga dipasilitas dengan facialnya Kemudian masker juga Jadi pada saat calon itu masuk ke kantor KPU nanti mendaftar Itu disediakan juga hand sanitizernya Termasuk suhunya juga diukur nanti dengan termogan Jadi ya pokoknya kita terapkan inilah protokol kesehatan COVID-19 ini Karena kita memang tidak tahu kapan sepenuhnya wabah ini berakhir Ya benar Berharap memang segera akan berakhir Kita berharapnya Tapi ya kita tidak tahu kita akan lakukan yang terbaik Untuk bisa mengantisipasi dan meminimalisir Makin mewabahnya COVID-19 ini Nah mengenai sosialisasi ini yang dilakukan oleh KPU Bukit Tinggi Tentunya beberapa hal tidak bisa dilakukan seperti mengumpulkan masa Ya benar Untuk pasangan calon juga itu sangat tidak diperbolehkan juga Kalaupun ada tatap muka mungkin dibatasi Nah bentuk sosialisasi seperti apa lagi nih Bang Heldo yang dilakukan oleh KPU Bukit Tinggi Agar bisa kena nih ke masyarakat tujuhnya Jadi sebenarnya pada saat ini KPU Pusat RI ya Itu sedang mempersiapkan peraturan terkait dengan penerapan protokol COVID-19 Jadi bentuk sosialisasi yang kita laksanakan pada saat ini Itu pada umumnya lebih kepada si tim daring Yang kita menggunakan media aplikasi informasi Ya jadi masa itu pertama kita suratnya dulu Kita undang nanti kita diundang itu kita sudah sediakan aplikasinya Kita pakai aplikasi apa Jadi pada saat ini yang luar biasa Yang ikut daring ini banyak juga Karena kemarin kita terakhir melaksanakan sosialisasi peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 Ya antusias kesertanya sangat banyak juga gitu Kita kan gak mikirnya eh ternyata banyak juga yang ini yang sudah download aplikasi ya Seberapa entusiasi sebenarnya masyarakat banyak dulu Tapi nanti rehat dulu Kita istirahat dulu Pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini Oke Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam taksir sekitar Minang Kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber hari ini Ketua KPU Kota Bukit Tinggi Bang Heldo kembali kita berbincang Tingginya tingkat antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bukit Tinggi Nah gimana nih apa ada strategi khusus untuk menarik masyarakat Jadi sebenarnya gini Jadi tahapan pilkada saat ini kan sedang ditunggu oleh masyarakat Kan banyak masyarakat yang menginginkan pilkada ini sebenarnya diundur Namun pemerintah kan sepakat untuk melaksanakan pilkada ini di tanggal 9 Desember Tentu masyarakat sangat antusias mengetahui terkait dengan perkembangan tahapan pilkada serintak 9 Desember ini Jadi pada saat kita mensosialisasikan terkait dengan undangan ini Ternyata sangat banyak yang masyarakat yang ingin ikut Ingin mengetahui perkembangan tahapan ini sebenarnya seperti apa Tahapan yang kita laksanakan ini apakah benar-benar menerapkan protokol COVID-19 atau tidak Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Karena masyarakat tidak menginginkan pada saat nanti di 9 Desember tahun 2020 ini Pada saat masyarakat datang ke TPS itu Kalau seandainya tidak diterapkan protokol penjaga penyebaran COVID-19 ini Tentu masyarakat khawatir Jadi pada saat ini masyarakat tentu mencari tahu Bagaimana sih sebenarnya kita melaksanakan pemilihan 9 Desember tahun 2020 ini Karena setiap tahapan itu seperti pencalonan tadi ya Ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan oleh calon Termasuk nanti di masa kampanye juga ada teknisnya seperti apa Ini ya luar biasa lah pokoknya Pencegahan COVID-19 ini benar-benar diterapkan oleh KPU Sarabda Jenjang Nanti ketika kampanye apakah paslon ini boleh untuk melakukan sosialisasi Tetap muka atau bertemu dengan para calon pemilih ini lah Ya jadi sistem kampanye ini aturannya masih draft ya Cuman tidak apa-apa kita sampaikan Jadi salah satu bentuk kampanye yang biasa dilaksanakan itu adalah tetap muka ya Kemudian ada pertemuan terbatas atau dialog seperti sekarang ini Jadi itu salah satu bentuk protokolnya adalah Misalnya mengumpulkan masa dalam satu ruangan Itu maksimalnya hanya diperbolehkan 20 orang Itu salah satu contohnya Kemudian nanti kalau seandainya nanti ada debat publik Ini kita harus bekerjasama dengan lembaga penyiaran publik Atau dengan lembaga penyiaran swasta Karena sistemnya bisa dilakukan semacam off air ya Jadi siaran tunda nanti akan ditayangkan oleh masing-masing lembaga penyiaran ini Ini bentuk debat publiknya Jadi di dalam ruangan itu hanya yang berada adalah pasangan calon saja Termasuk panitia itu saja Memang tidak akan ada masa nanti akan Jadi pesertanya nanti melihat di inilah Di lembaga penyiaran nanti siapa yang akan menyiarkan Jadi mereka bisa melihat siaran tundanya Kemudian terkait dengan tatap muka ini Calon nanti juga bisa melakukan sistem daring Ini di dalam kampanye rapat umum Itu dijelaskan bahwa Calon itu bisa melaksanakan kampanye rapat umum dengan sistem daring Jadi tentu protokol COVID ini harus disesuaikan juga Jadi kalau kampanye rapat umum ini kan biasanya kita melaksanakan di lapang-lapang terbuka Tapi pada saat ini harus kita melaksanakan dengan sistem daring ini Semuanya sistem daring sekolah pun seperti itu Terkadang mulai terbiasa dengan sistem yang seperti itu ya Mbak Hildo Nah terkait dengan hal tersebut juga untuk masalah teknis mungkin sudah bisa kita List satu persatu dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sendiri Tentu ada skenario lain yang dipersiapkan oleh KPU Ya benar Bugi tinggi lebih tepatnya Untuk mengantisipasi bagaimana untuk bisa sama-sama meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan nanti Jadi dari sekarang sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi ya Bagaimana nanti proses pelaksanaan pemungkutan seorang yang kita lakukan di TPS Jadi ini memang menerapkan protokol COVID-19 juga Kalau seandainya pandemi ini masih trend ya Masih trendnya trend up Jadi salah satunya adalah nanti di TPS itu akan dipasilitasi termogan Ya jadi pada saat pemilih datang ke TPS itu di cek dulu suhunya Kemudian masing-masing pemilih itu nanti dipasilitasi sarung tangan Sarung tangan ini adalah sarung tangan yang sekali pakai ya Biasanya sarung tangan plastik Kemudian pemilih ini antri Ini diterapkan juga batasan antrinya jaraknya Kemudian setelah itu pemilih masuk Kemudian di tempat duduknya ini diatur juga jaraknya Kemudian pemilih pada saat diberikan surat suara Kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara Itu pakunya ya kemungkinan besar kita ini juga Kita lapisi dengan karet misalnya ya Atau semacamnya Tetapi sebenarnya pemilih ini sudah dipasilitasi apa terlebih dahulu? Sarung tangan Sarung tangan plastik Kemudian setelah itu pakai tinta Tintanya adalah tinta yang tidak terkondisi pada tempat Jadi bisa saja nanti tinta ini ditetaskan kepada salah satu jarinya pemilih Kemudian nanti pada saat pemilih keluar Itu sarung tangannya langsung dibuang di tong sampah Kemudian di TPS itu disediakan juga tempat cuci tangan Jadi pemilih cuci tangan Kemudian ya silahkan kita pulang Jadi kita sebenarnya mensosialisasikan Agar masyarakat tidak khawatir Ternyata di TPS itu kita terapkan protokol COVID yang sangat ketat Ya salah satunya tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif Sehingga nanti partisipasi masyarakat ini meningkat Bukannya turun ya Jadi kita berharap seperti itu Ya mungkin dengan situasi pandemi ini Kita berharap masyarakat itu tidak khawatir Tetapi malah ingin memberikan pilihan hatinya Suaranya Wajar jika ada kekhawatiran Tapi kita mempersiapkan memang tempat pemilihan pun Akan memenuhi standar protokol kesehatan Seperti itu ya Bang Heldo Ya sabar sebenarnya menunggu Desember ini ya Bagaimana sebenarnya perlewatan akbar kita Kalau istilahnya ini baralek gadang ya Di Sumatera Barat ya Bagaimana tingkat antusiasma masyarakat Karena sayang kenapa kita harus gunakan hak pilih kita Jangan sampai nanti sudah terpilih kita ikut ngomel-ngomel Demo-demo seperti itu Satu lagi sebenarnya begini Ini kan sejarah juga ini Kita melaksanakan pemilu dalam masa pandemi Atau bencana kondisi non-alam gitu ya Jadi ya sebenarnya masyarakat ini juga kan bersejarah juga Untuk datang KTPS ini ya Karena masa pandemi ternyata mereka berani ya Untuk datang KTPS ini luar biasa Dan juga pelaksanaan pelekada bisa berhasil itu juga luar biasa Iya benar Nah untuk petugas ini Bang Heldo berapa nih petugas yang dipersiapkan Dalam seluruh rangkaian proses pilkada ini sendiri Ya sekarang mulai dari tahapan verifikasi faktual ya Itu kita merekrut lebih kurang ada sekitar 152 orang Untuk verifikasi faktual Jalan persorangan wali kota ya Kemudian untuk persorangan gubernur Itu kita merekrut sebanyak 35 orang Itu tahapan verifikasi faktual Kemudian nanti ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Ya namanya coklit Pencocokan dan penelitian Ini kita rekrut sesuai dengan banyaknya TPS kita TPS kita di kota Bukit Tinggi itu sebanyak 233 Jadi kita rekrut petugas ini sebanyak 233 Saat ini prosesnya sedang berlangsung ini Pembentukan PPDP Kemudian nanti di tahapan pemungutan suara Itu petugasnya seperti biasa Ya di TPS itu ada 7 orang KPPS Ditambah dengan 2 linmas Kemudian petugas kita ini nanti dilengkapi dengan APD Ya nanti dilengkapi dengan facialnya Kemudian dengan masker termasuk N-sanitizer juga disediakan Kemudian kita juga nanti stokkan 1 baju asmat Di TPS karena nanti kemungkinan pemilih itu ada gejala Kan ada juga ya Kita takut juga Nanti sembari itu kita juga bergera sama dengan Tim Kugus Tugas dalam hal ini Dinas Kesehatan Kita mengantisipasi nanti pada saat hari H itu Inilah tidak ada hal-hal yang luar biasa yang kita hadapi Kita harapkan semua berjalan dengan lancarnya Nah untuk menarik tingkat partisipasi masyarakat Tentunya kita selain sosialisasi ke masyarakat Petugas juga untuk mendata masyarakat Apakah ada nih strategi tertentu dari KPU Kota Bukit Tinggi Mungkin melalui media sosial atau lainnya Yang dapat menarik tingkat partisipasi masyarakat nantinya nih Untuk aduh saya pengen deh gitu Untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Apakah mungkin ada maskot atau ikon-ikon tertentu Yang bikin KPU Kota Bukit Tinggi berbeda Seperti apa Tapi nanti memang ya Nanti ya Nanti kita lanjutkan Pemirsa kami akan segera kembali setelah jendam pariwara berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami di Taksa Sekitar Minang Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dengan Ketua KPU Kota Bukit Tinggi Bang Heldo Tadi tuh Kalau kita ingin sesuatu yang berbeda dan menarik nih perhatian masyarakat Terutama untuk pilkada ini adalah menarik Tingkat Mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat ini meningkat Apa yang membuat KPU Kota Bukit Tinggi bisa dikatakan berbeda ini Supaya bisa terlihat menarik bagi masyarakat Jadi KPU Kota Bukit Tinggi itu memang Mencari-cari suatu hal kreatif ya Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Agar nanti masyarakat itu berbondong-bondong datang ke TPS Salah satunya di Bukit Tinggi itu kita mempunyai maskot Maskot itu namanya si Campo Si Campo dan si Campi Dia sepasang ini Si Campo dan si Campi Sepasang ada laki-laki dan perempuannya Iya laki-laki dan perempuannya Jadi ini sebenarnya adalah Salah satu ikonnya Luah agam ya termasuk Bukit Tinggi Itu harimau Campo sebenarnya Harimau agam Yang kita modifikasi menjadi maskot Karena biasanya harimau agam ini disebut-sebut sebagai harimau Campo Jadi makanya namanya itu si Campo jadinya Yang laki-lakinya Kemudian yang perempuannya namanya si Campi Jadi sepasang dia Ini salah satu untuk menarik Partisipasi masyarakat nanti Terutama pemilih pemula Yang baru akan Menggunakan hak pilihnya Kemudian ada lagi Strategi-strateginya adalah Di media sosial Ini kita juga memiliki Facebook Termasuk Instagram Untuk melakukan sosialisasi Kita saat ini gencar sekali Mengumumkan Setiap kegiatan yang kita laksanakan Ini diinfokan di Facebook Termasuk IG-nya kita Instagram Termasuk juga di media-media sosial Termasuk kita juga ada website-nya Terkait dengan perlaksanaan sosialisasi ini Nah untuk IG FB-nya KPU Kota Bukit Tinggi Yang bisa di-follow oleh masyarakat Pemirsa kita Ya langsung aja KPU Bukit Tinggi KPU Bukit Tinggi Di sana bisa lihat semua kegiatan Semua kegiatan KPU ada di sana Ada juga sosialisasi Sosialisasinya juga ada Silahkan nanti Tapan-tapan apa saja ada di situ Yang kita informasikan Termasuk kegiatan kecil-kecil Misalnya kita lagi rapat koordinasi Dengan PPK ada PPS Ini kita informasikan juga di dalam Facebook dan IG-nya kita Kita tetap bergerak di masa Pandemi Nah ini untuk antisipasi ini Karena tidak menutup kemungkinan Karena tadi juga Bagi Hedrus Sudah sampaikan Nanti di tempat pencoblosan juga Akan tetap mengikuti protokol kesehatan Nah bagaimana ini nanti Jika kejadiannya ini Jika salah seorang pemilih ini Dinyatakan terpapar COVID-19 Bagaimana sistem dan cara Serta antisipasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukit Tinggi Sedangkan mereka harus memberikan hak suaranya Ya benar Jadi saat ini kita sedang melakukan kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Untuk mengantisipasi setiap tahapan yang kita laksanakan Termasuk nanti pada hari H Itu kalau seandainya nanti ada Salah satu pemilih Atau petugas yang menunjukkan gejala-gejala Ini kita sudah setembaikan juga nanti Petugas Kesehatan di masing-masing DPS Atau bisa juga nanti Kalau seandainya petugas Kesehatan ini tidak ada Nanti karena kita setembaikan tadi baju asmat Yang bersakutan nanti Langsung kita sarankan Untuk langsung ke rumah sakit yang dirujuk Kalau di Bukit Tinggi itu kan rumah sakit Amamutar Langsung aja ke sana Dan satu lagi Nanti kita juga ada TPS khusus Dengan kondisi COVID-19 ini Dibikin semikian rupa Nanti petugasnya juga adalah petugas yang paham Dengan kondisi COVID-19 ini Jadi bisa nanti Orang-orang yang punya gejala Ini bisa datang ke TPS khusus Yang inilah menampung orang-orang yang terindikasi Memiliki gejala COVID-19 Dan tentunya informasi-informasi yang kita sampaikan Di sini nanti juga akan diinformasikan kembali Ini mungkin melalui media sosialnya KPU Kota Bukit Tinggi Nah menurut Bang Aldo nih Di masa pandemi ini Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat nantinya? Ya kalau kita lihat dari teori Teori ya Teori partisipasi masyarakat Ini kita lihat dari Pemilu ke Pemilu Kalau Pilkada itu biasanya trendnya trend turun Trend turunnya dari Pemilu ya Pemilu 2019 Kalau kita lihat Tapi kita tidak berharapnya seperti itu saat ini Kita berharapnya trendnya adalah trend naik Kalau kita lihat di pemilihan Atau Pilkada 2015 Kalau kita lihat hasilnya dari partisipasi Pemilu 2014 Itu kan turun ya Tapi kita berharap di apa Di pemilihan 2020 ini Partisipasinya meningkat Karena Kita berupaya semaksimal mungkin Agar partisipasi ini meningkat Karena seperti disampaikan tadi Karena ini kan sejarah sebenarnya Benar Sejarah kita melaksanakan Pemilu di masa pandemi Nah ini orang-orang yang datang ke TPS ini Nanti mempunyai sejarahnya ini ya Terukir dalam sejarah ini Tapi kita berharap Jangan ada lagi sejarah sejarah ini Tidak ada lagi ya Untuk Pemilu selanjutnya Berarti tetap kita optimis Tingkat partisipasi masyarakat akan Tinggi Tetap ada Kita tetap berusaha Balik lagi ke masyarakat Sayang kan kalau tidak diberikan suara Iya Masa kita takut ya Iya benar betul Wang Yelgo terakhir ini Himbawan harapan kepada masyarakat Ketamugi tinggi Khususnya Sumatera Barat juga pada umumnya Terkait dengan Pilkada 2020 Kepemirsa silahkan Ya jadi Kita berharap Pemilihan Serentak Di tahun 2020 ini Karena kalau kita lihat Kondisinya adalah Masih kondisi pandemi Ya Bencana non alam Kita berharap Masyarakat jangan takut Ya karena Seluruh tahapan yang kita laksanakan Itu menerapkan Protokol Pencegahan penyebaran COVID-19 Ya Bagaimanapun KPU dengan jajaran Itu akan memperketat Ya setiap protokol Yang kita laksanakan Jadi masyarakat jangan khawatir Ya Karena di TPS-TPS juga Kita perketat Dengan Protokol Pencegahan penyebaran COVID-19 Jadi kita berharap Silahkan masyarakat Berpartisipasi Menggunakan hak pilihnya Karena hak pilih ini Menentukan nasib Daerah kita Kedepannya Benar Itu kita harapkan Masyarakat berpartisipasi KPU juga sehat Sukses Sehat Selanjutnya Ada Untuk informasi Dari KPU Bukit Tinggi sendiri Pemirsa kita bisa menghubungi Ada kontak Persatat hotline yang bisa dihubungi Ini Bang Herdo Ya boleh Sosial tadi Ya silahkan Nomor HP saya Kalau santanya ada yang ingin Berkonsultasi Terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Serintak tahun 2020 Ini silahkan Di nomor WAC Ini ada 0812 61 55 303 Oke Nanti kita akan catat Nah pemirsa juga Kalau ingin berkonsultasi Bertanya langsung Ya silahkan Boleh silahkan Ini 24 jam Ya karena kita penyelenggara itu Penuh waktu Semoga sehat selalu nih Alhamdulillah Teman-teman KPU Kota Bukit Tinggi Terima kasih Sudah meluangkan waktu Berbagi informasi Dengan pemirsa kita Yang ada di rumah Pemirsa demikianlah Perbincangan kita kali ini Ayo sama-sama Kita sukseskan Penyelenggaraan Pilkada Pada Desember 2020 Mendatang Terima kasih atas Kebersamaan Anda Saya Serli Maure Natasia Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton